Halo kalian para penggemar olahraga bola voli Di video kali ini, Mimin akan menginformasikan jadwal pertandingan hari ini putaran kedua li voli divisi utama 2024 Selasa 29 Oktober 2024, lengkapi serta daftar kelasemen dari sektor putra dan putri Berikut ini merupakan jadwal pertandingan hari ini putaran kedua di ajang li voli divisi utama 2024 Selasa 29 Oktober 2024 Dari grup EE Putri Bang Jatim versus Lombok Pelin Elektrik pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat live di Mojitipi dan video.com Selanjutnya dilanjutkan dari sektor aputra, TNI Angkatan Udara versus Yusso Pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat live di Mojitipi dan streaming di aplikasi video.com Kemudian ada laga dari grup EE Putri antara Raja Wali O2C versus Yusso Laga ini digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat live di Mojitipi dan video.com Pertandingan terakhir dari grup aputra antara DPUPR Rafa Binar versus Singoyuda Kutai Barat Laga ini digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Mojitipi dan video.com ya guys Berikut ini merupakan daftar klasmen sementara di ajang LIVOLI Divisi Utama 2024 Dari grup aputra yang dihuni oleh 5 tim, pertama ada BIN PAS Sundan 0 poin, TNI Angkatan Udara 0 poin, DPUPR Rafa Binar peringkat 3 0 poin, Singoyuda peringkat 4 0 poin, serta Yusso Yogyakarta di dasar klasmen dengan catatan 0 poin Selanjutnya dari grup DPUPR yang sudah menyelesaikan pertandingan putaran pertama Indomaret keluar sebagai juara dengan 12 poin, LAPANI di peringkat 2 dengan 12 poin Dua tim ini dipastikan lolos ke babak final 4, Ganevo P dan Perumda gugur, sementara Eka Mandiri dipastikan degradasi untuk musim depan Selanjutnya dari grup Dede Putri yang juga telah menyelesaikan pertandingan putaran pertama TNI Angkatan Laut keluar sebagai juara, kemudian Petro Kimia Gresik di peringkat kedua dengan 6 poin Kedua tim ini dipastikan lolos ke babak final 4, sementara itu Bandung Tektona dan Jenggolo Sport Sidoarjo dipastikan gugur Selanjutnya dari grup EEPutri yang dihuni oleh 5 tim yaitu TNI Angkatan Udara 0 poin Bang Jatim 0 poin, BIN O2C 0 poin, Yusso Yogyakarta 0 poin, serta Lombok Elektrik PLN dengan catatan 0 poin